ini live on YouTube ini sudah live Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Salatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahri ajma'in Amma ba'd Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi Nikmat, Kesehatan, Iman, serta Islam sehingga bisa hadir dalam acara webinar Nipin atau dalam bahasa awamnya adalah webinar nyeri lutut yang mana kita di sini nanti pada acara webinar kali ini Alhamdulillah bekerjasama dengan FDRA terutama ini yang menyelenggarakan dan nantinya kita lebih akan membahas bagaimana gejala kemudian penyebab dari nyeri lutut sendiri dan nanti bagaimana juga penanganan terhadap nyeri lutut agar kita semua terarah terutama karena ini diikuti oleh umum ya di sini juga tak lihat banyak umi-umi juga ini jidah-jidah maupun para kakek dan nenek sekalian yang sering mengalami nyeri lutut jadi nanti nggak usah sungkan-sungkan untuk nanya dan kedua sasaran kita di sini juga ada hadir dokter umum juga ya yang mana pada acara kali ini mendapatkan gratis SKPID 3 SKPID Alhamdulillah kita akan mulai sebelum kita mulai kita perkenalkan dahulu Alhamdulillah di sini sudah hadir pembicara kita dokter Hamzah spesialis ortopedi Assalamualaikum Assalamualaikum Betul Hamzah Alhamdulillah 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 Masya Allah kemudian Alhamdulillah di sini ada panelis kita yang sudah followernya banyak di Instagram Masya Allah Ustadz Muhammad bin Anis Sahab Assalamualaikum Ustadz Alhamdulillah Masya Allah Masya Allah Alhamdulillah sebelum Ana masuk untuk acara Ana bacakan sedikit dan Ana perkenalan sedikit Ana sendiri adalah dokter Muhammad Sharif bin Abdullah Ba'bud yang akan merangkap double ini sebenarnya MC sekaligus moderator dari acara ini Ana bacakan sedikit yang pertama adalah kurikulum VT dari dokter Hamzah spesialis ortopedi Insya Allah tidak lama ini konsultan Insya Allah yang pertama beliau adalah dari sarjana kedokteran beliau alumni dari UNED Jember kemudian mengambil program pendidikan dokter spesialis ortopedi dan traumatologi atau kita kenal kalau dia awam bersama adalah bedah tulang di Universitas Brawijaya kemudian untuk kurikulum VT dari panelis dari Ustadz yang satu ini yaitu Ustadz Muhammad bin Anis Sahab beliau alumni dari Darut Tauhid Malang kemudian juga alumni dari Ma'ad Darul Mustafatari Ma'ad Ramud Yaman tahun 2010 dan tahun 2011 dan sekarang aktif menjadi pelanggung jawab dari Majelis Rasulullah serta Khadimul Ma'ad Al-Hijrah An-Nabawiyah Lawang Malang serta mengisi pengajian di komunitas Nawak Hijrah ulasan bersama kesebelasan Arema Malang dan beberapa komunitas Islam di akhir para pembicara dan Ustadz sekalian Ana langsung masuk ke acara biar kita tidak terlalu lama Alhamdulillah acara pertama ini adalah sambutan dan pembukaan yang akan disampaikan oleh Ustadz Idrus bin Agil tafadzal Ustadz sekaligus doa pembukaan jazakumullah khair Dr. Syarif Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahli ajma'in amma ba'ad yang kami hormati bersama ketua DPW Rabi Ta'ala biya dan juga ketua dari forum Dr. Rabi Ta'ala biya Dr. Ahmad Fahmi bin Umar Ba'bud begitu juga tim dari FDRA serta pengurus FDRA dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pembicara kita pada malam hari ini Dr. Hamza Dantol Ha'al Jufri Spesialis Hurtubaydi begitu juga panelis kita Ustadz Muhammad Anies bin Syahab yang mudah-mudahan dengan hadirnya kita di dalam webinar ini Allah SWT memberikan keberkahan kepada kita semua serta kita bisa mengedukasi diri kita khususnya tentang masalah miri lutut yang terkadang berpengaruh terhadap kesempurnaan ibadah kita yang mana dalam webinar ini insya Allah akan diintegrasikan juga antara sains dan agama pebahasan secara khusus yang terkadang kita sering melanda masalah miri lutut ini yang terkadang kita mendukar rematik asam urat dan lain sebagainya setelah-terlain insya Allah akan dibahas juga dalam pandangan agama seperti apa dan kami berharap dengan mengikuti webinar ini kita mendapatkan edukasi tersendiri tentang masalah miri lutut dan juga pandangan agama tentang masalah lutut yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua dan disini kami ucapkan terima kasih luar biasa kepada forum dokter yang berkah usaha mereka bisa terselenggara webinar kesehatan pada malam hari ini dan kami atas nama panitia dan juga mewakili dari DPW jawa timur memohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan yang kita dapati dalam acara webinar kali ini dan marilah kita membaca suratul fatihah untuk membuka acara ini secara resmi mudah-mudahan dengan pembacaan suratul fatihah ini keberkahan kemanfaatan kembali kepada diri kita dan juga keluarga kita dan lainnya dengan bagian suratul fatihah ini maka secara resmi kita buka webinar kesehatannya ditutup pada malam hari ini akhir kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakumullah Khair Ustrad Idrus bin Agil yang telah membuka sekaligus doa dan kita akan masuk acara selanjutnya yaitu opening dari video Torun dokter Rabita al-Awiya selamat menikmati özerti number Selamat menikmati 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 Reski Selamat menikmati 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 Allah SWT untuk tetap bisa aktif bergenerasi. Sehingga ketika dia aktif bergenerasi, maka otot itu bisa digunakan untuk mengeluarkan lutut itu sendiri. Gambarnya. Slide. Slide-nya. 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 Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah masuk, Dr. Hamzah. Sudah, oke. Siap. Dan semua yang saya sebutkan tadi, baik itu pantalan, ligamen, otot, tulang, mereka mempunyai fungsi masing-masing. Sehingga bukan merupakan suatu hal yang simpel bahwa, oh ini saya sakit lutut. Sakit lutut itu harus periksa. Kenapa harus periksa? Harus ditentukan dulu problemnya di mana. Dari problem yang kita tahu nanti, maka nanti kita bisa tahu pengobatan yang lebih tepat. Tidak harus operasi atau apapun, maka penentuan, masalah itu sangat penting yang digunakan sebagai pengobatan yang lebih baik. Oke, lanjut. Oke, etiologi nyeri sendi lutut. Kenapa dinamakan etiologi? Penyebabnya. Penyebabnya banyak sekali. Cedera nyeri pada sendi lutut, yaitu olahraga, cedera, atau kecelakaan lintas yang bisa menyebabkan kerusakan pada komponen yang saya sebutkan tadi. Baik tulang, maupun ligamen, pantalan sendi, ototnya. Kemudian yang kedua, degeneratif. Degeneratif ini bahasa awamnya penuaan. Bisa jadi osteoartritis, bisa terjadi osteonekrosis yang menyebabkan nyeri pada sendi lutut. Bisa gangguan metabolik. Dengan metabolik ini, metabolisme tidak sempurna, sehingga menyebabkan gut artritis, neuropatik artropati. Kemudian bisa disebabkan oleh autoimun sel, yaitu gangguan autoimun, yang biasa kita tahu, reumatoid artritis, atau yang kita kenal reumatik. Nyeri pada sendi juga bisa disebabkan oleh infeksi. Biasanya kita namakan septic artritis atau biogenik artritis. Bisa akut, atau maupun kronik. Atau nyeri pada sendi lutut bisa terjadi karena kelainan bawaan. Jadi memang dia sudah dilahir mempunyai kelainan pada sendi lututnya. Atau bisa disebabkan oleh benjolan atau tumor. Jangan khawatir, tumor pada sendi lutut tidak semuanya ganas, jadi bisa jinak ataupun ganas. Itu melentuannya nanti harus diperiksa dulu. Dilihat baik secara gejala, secara selnya, secara ronsennya, dan lain-lain. Kasus yang terbanyak pada nyeri lutut, ini yang harus kita pahami. Kasus yang terbanyak pada nyeri lutut yaitu yang pertama, fraktur. Apa itu fraktur? Fraktur itu patah. Patah tulang. Jadi patah tulang, baik itu patah yang tidak bergeser, yang kita tahu sebagai retak, ataupun patah yang bergeser, atau lepas dari bentuknya. Yang kita lihat di sini, yang saya berikan contoh yang pertama, di gambar nomor kiri adalah komplit atir ACL rapture. Ini ligamennya putus. Pasien ketika ligamennya putus pada saat pertama, pasti dia merasakan sakit sekali pada saat olahraga. Yang kemudian terdapat penumpukan cairan darah, akhirnya dia tidak bisa melanjutkan pertandingan ketika dia mungkin cedera olahraga, ataupun dia saat berkendara. Cedera ligamen. Yang kedua, gambar sebelah kanan itu adalah contoh patah pada tulang tempurung. Jadi biasanya karena hantaman yang keras pada tulang tempurung, atau indirect injury yang menyebabkan terlepas dia dari bentuknya, menjadi dua seperti itu. Itu harusnya menurutkan satu kesatuan. Kemudian digambar di bawah, atau yang selain kasus trauma, jadi trauma itu maksudnya kasus cedera, non-trauma, kasus tidak ada cedera sama sekali, yang biasa terjadi karena degeneratif. Ini yang paling sering. Dan ini yang mungkin topik yang sangat-sangat kita bahas, yaitu osteoartritis. Yang kedua, reumatoid arthritis. Yang terakhir, gut arthritis. Osteoartritis biasa kita kenal sebagai pengapuran, pengapuran sendi. Yang mengatakan artritis biasa kita kenal sebagai rematik, penyakit sendi rematik. Yang terakhir, gut arthritis yang kita biasa kenal sebagai penyakit sendi karena asemurat. Ini yang sering ditanyakan orang tentang masalah dari lutut yang bukan karena cedera. Kalau karena cedera sudah pasti. Pasti semua akan bergeser ke dokter, karena gejalannya sangat khas, kemudian susah untuk melanjutkan kegiatan, harus segera ke emergensi. Kalau yang masih bisa di-handling di rumah dengan modifikasi atau apapun, yaitu kasus non-trauma. Seperti pengapuran atau osteoartritis, rematik artritis, dan gut arthritis. Mungkin ini yang nanti kita bahas karena dengan ketebasan waktu ya. Next. Pertama kita bahas yaitu osteoartritis. Apa sih osteoartritis ini? Sering kita bilang bahasanya adalah dok ini penuaan, dok ini pengapuran. Memang prosesnya merupakan proses degeneratif, yaitu penyakit sendisi novel kronik, ditandai dengan yang pertama osteoartritis itu yang membedakan dari yang lain yaitu kerusakan pada kartilagu. Jadi kerusakan awalnya dari osteoartritis itu dimulai dari tulang rawannya. Kemudian ketika tulang rawannya rusak, otomatis dia terjadi banyak gesekan. sehingga tulang rawannya bisa lepas ataupun karena gesekan tadi timbul tulang baru pada tepi sendi. Biasanya kita namakan osteofit. Slide. Slide. Slide yang lakukan. Akhir, jaris. Kemudian, kemudian, sering kita pembentukan kista. Ini terakhir saya dapat kasus dari Surabaya, yaitu pembentukan kista. Jadi ada pasien dengan nyeri lutut, dia ternyata osteoartritis, pada saat sudah diobati oleh pengobatan non-operatif, sudah dilakukan injeksi, jadi ternyata datang ke kita sudah kanti dan sudah late condition. Akhirnya kita lakukan operasi. Ternyata kita temukan kista. Tapi jangan khawatir, kista yang terbentuk merupakan kista jina. Jadi tidak usah dikhawatirkan terlalu berlebihan. Dan bisa diakasi banget dengan tindakan yang sudah kita lakukan. Kemudian bisa terjadi sinofitis ringan dan fibrosis kapsular. Jadi ingat ya, osteoartritis atau pengampuran ini mulainya dari tulangnya sendiri. yaitu kartilagur artikular. Mulai dari kartilagenya. Beda dengan nanti yang akan kita bahas selanjutnya. Next. Lesi patologik. Awalnya yaitu lesi primat terjadi pada kartilage, yaitu tulang rawannya. Akhirnya memencuci inflamasi pada sinofium. Sinofium itu jaringan yang ada di sendinya. Yang biasanya memberikan nutrisi. Nah, ketika ini bermasalah, akhirnya proses degeneratif itu berlanjut. Menjadi perubahan tulang di bawah tulang rawan, tulang subkondral, terjadi gangguan ligamen, gangguan kapsul, sampai terjadi problem pada otot-otot di sekitar seni yang kita sebutkan tadi. Baik itu otot hamstring, maupun otot yang ada di depan seni lutut. Ini juga saya masukkan overload atau instability. Nah, overload itu maksudnya ketika seseorang itu gemuk dengan banyak kerjaan atau banyak kegiatan yang tidak bisa dikontrol, maka itu juga menjadi pemicu kerusakan kartilage. Jadi itu harus sangat dipahami bahwa tolong ketika Anda sudah mulai menginjak usia di atas 40 atau 50, rajinlah berolahraga, kemudian kurangi berat badan atau jaga berat badan supaya tidak terlalu overload atau overweight. Sehingga ketika Anda memulai itu dengan overweight, padahal proses dengan berarti seseorang itu sudah mulai starting, maka akan memicu kerusakan kartilage. Nah, ketika kerusakan kartilage terjadi, maka menimbulkan reaksi inflamasi atau peradangan. Ketika reaksi peradangan terjadi, maka nyeri. Nyeri ini alarm dari Allah SWT, bahwa sini ada problem, tolong segera diaktifasi, segera diatasi. Lanjut. Next. Tipenya dua. Tipe primer, tipe sekunder. Tipe primer itu maksudnya ya memang orang ini sudah mengalami deken kreatif pada umumnya. Dengan bertambahnya usia, tidak selalu terkait dengan sendi weight bearing. Kadang-kadang juga tidak harus dilutut ataupun di mata kaki atau dimanapun, tapi bisa di jari, di tangan. Nah, itu nanti yang menentukan adalah dokter ortopedi. Sering terjadi pada wanita, usia muda. Maksudnya usia muda itu, dia tidak setua orang laki. Jadi, di atas 40-50 itu, yang notabene mereka itu masih tidak terlalu tua, karena mereka ada menopos, maka sering terjadi pengapuran atau osteoartritis primer tadi. Yang selanjutnya yaitu osteoartritis sekunder. Sekunder itu kenapa sih? Karena memang, walaupun dia usianya di bawah 40 tahun, masih muda, tapi karena ada problem awalnya, entah itu patah, entah itu asem urat, atau memang dia punya kelainan bawaan, atau kegemuan, dia bisa terjadi osteoartritis sekunder. Jadi, kalau kita pahami awal, bahwa osteoartritis itu paling sering terjadi pada orang tua. Pemahaman awalnya. Tapi, apakah bisa terjadi pada anak muda? Sangat bisa sekali. Pada saat kapan? Ketika terjadi abnormalitas sendi, pada saat usia muda, entah karena patah, entah karena reumatik, entah karena asem urat, entah karena TBC tulang, TBC sendi, yang menyebabkan akhirnya terjadi kerusakan, memicu terjadinya osteoartritis atau pengapuran pada usia muda. Mengadari itu, ketika ada gangguan yang berhubungan dengan sendi, baik itu usia muda maupun usia tua, tolong diperhatikan. Berobatlah yang baik supaya tidak terjadi osteoartritis sekunder. Karena ketika terjadi osteoartritis sekunder, maka itu adalah pemicu awal sampai terjadinya deformitas. Lanjut. Dr. Hamza, rasa untuk suara bisa lebih keras sedikit. Berhasilkan kemampuan akhir. Faktor resiko seperti yang saya sebutkan tadi. Sudah jelas, Dr. Sharif? Alhamdulillah jelas. Oke. Yang pertama, genetik. Jadi, yang patuh dipahami, ketika orang tua kita mempunyai resiko osteoartritis, maka kita 40% kasus diperkirakan terkait dengan kita. Jadi, kalau 40 orang tua kita mempunyai osteoartritis, maka kita berpotensi terjadi osteoartritis yang sama. Kemudian usia. Usia itu maksudnya penuaan. Jadi, semakin bertambah usia, otomatis terjadi penipisan kartilagu, problem pada sendi, problem pada kapsul. Yang ketiga adalah gender. Perempuan paling sering kena pada osteoartritis ini. Kenapa? Karena perempuan itu mengalami menopos. Jadi, tolong mulai dipikirkan ketika perempuan itu usia di atas 45 untuk mulai starting olahraga, menurunkan berat badan, supaya tidak jadi osteoartritis ini atau pengapuran ini. Yang keempat, obesitas atau kegemuan. Jadi, kegemuan ini juga sangat-sangat berpengaruh ketika dia memberikan overload atau beban yang berak yang tidak fisiologis pada lutut tersebut, maka dia juga bisa memicu kerusakan tulang rawan. Bentuk ukuran sendi yang abnormal, riway cedera sebelumnya. Ini juga untuk teman-teman yang sering olahraga, baik itu sepak bola, basket. Ketika Anda mengalami lutut dan ada problem, khususnya di ACL, ligamen yang saya sebutkan tadi atau bantalan, segera berobat. Karena itu juga memicu terjadinya osteoartritis. Selanjutnya, gangguan neuromuskular, loading sendi, pekerjaan atau obesitas. Yang terakhir, densitas mineral tulang. Lanjut. Ini tanda yang paling khas. Tanda yang paling khas pada osteoartritis yaitu yang pertama, nyeri sendi. biasanya nyeri sendinya tidak bisa ditentukan di area mana. Pokoknya nyeri, dokter. Dan nyerinya sangat berhubungan dengan pergerakan. Jadi kalau dia bergerak semakin sakit. Yang kedua, kaku. Jadi kalau bangun tidur, Anda sudah sering nyeri sendi, kemudian agak kaku, namun kurang dari 30 menit pada sendi, maka curigalah bahwa ini sudah mengalami osteoartritis atau pengapuran. Selanjutnya, pengkak. Pengkak pada sendi dengan gejala yang lain tadi, nyeri sendi, kaku pada pagi hari, apalagi pengkak dengan usia yang mulai bertambah, apalagi kegemuan, maka Anda harus mulai curiga bahwa Anda sudah mengalami osteoartritis. Selanjutnya, adanya bentuk yang berubah atau deformitas. jika kakinya agak bengkok atau agak menyilang keluar, maka Anda juga ketika gejala itu muncul, mulai berpikir bahwa Anda sudah mengalami osteoartritis dan mulai mencari bagaimana cara penahanannya. Atau terjadi gangguan fungsi, tiba-tiba Anda mengalami kesakitan yang hilang timbul atau ketika Anda naik tangga atau berdiri dari duduk atau pincang ketika saat berjalan, maka Anda sudah mulai berpikir bahwa Anda mengalami osteoartritis yang harus segera mendapatkan pengobatan. Ketika Anda tidak diobati, maka otomatis osteoartritis itu semakin bertambah parah. Oleh karena itu, ketika Anda dengar ini, ketika Anda melihat keluarga Anda, maka tolong sarankan untuk berobat dengan ortopedi dimanapun berada. Tandanya banyak. Tadi kejala ya, kejala ini yang dikeluhkan oleh pasien. Kalau tanda, tanda itu yang Anda lihat, Anda periksa, yaitu paling banyak distribusinya paling banyak di jari-jari tangan, perkelangan, lutut, panggul, tulang belakang, kemudian Anda bisa lihat swelling atau bengkak pada sendi. Kemudian yang selanjutnya, Anda bisa lihat kelemahan pada otot, deformitas pada sendi, nyeri tekan. Jadi kalau yang tadi, orangnya yang bicara bahwa saya nyeri lutut, kalau ini nyeri tekan, Anda tekan bahwa lututnya dia nyeri. Selanjutnya, taku atau tidak mau bergerak. Jadi range of motion-nya terbatas. Adanya instabilitas ataupun kreditasi. jadi marginal sign-nya, saya dapat ini marginal sign supaya Anda, teman-teman dokter, bisa tahu. Merowing joint space, adanya subchondral sclerosis, adanya osteofit, adanya subchondral sc ataupun terjadi bond remodeling, maka itu tanda khas cardinal sign dari osteoartritis. Ini teman-teman dari GP, yang lain, maka itu harus Anda kenali. Kenali lebih lanjut. Nah ini juga saya buat teman-teman dari kalangan non-dokter. Kalau Anda tahu osteoartritis, apa sih? Gimana sih khasnya osteoartritis? Sering dijumpai pada usia dari 50 tahun, sering terjadi pada perempuan, kegemuan juga orang yang paling sering beresiko, mulai berperilaku hidup sehat. Tajin melakukan check-up rutin, kejala nyakit osteoartritis yaitu nyeri sendi. Lanjut. Next. Gambaran Ronsen. Nah ini buat teman-teman dari dokter ya, bahwa gambaran yang terjadi yaitu paling sering yaitu penyembitan celah sendi akibat degeneratif dari kartilis tadi. Kemudian terbentuknya osteofit, kemudian terbentuknya osikel, selanjutnya biasanya terbentuk kista, kista tulang atau skeles subkondral. Selanjutnya, selain Anda Ronsen, ingat ya, jadi kalau Anda teman-teman dari kalangan non-dokter, kalau sudah nyeri lutut, kalau disarankan Ronsen, menurut, karena itu merupakan salah satu cara seorang dokter untuk mengetahui bahwa ini terjadi osteofit, saya bukan dengan tanda-tanda yang tadi disebutkan. Kemudian bisa dilakukan radionuclide scanning, ini jarang sekali tapi bisa dilakukan seperti itu, atau artroskopi. Ada dokter ortopedi kadang-kadang bilang gini, Bu, nanti saya teropong ya sendinya supaya saya tahu, itu enggak masalah. Kenapa enggak masalah? Karena itu juga untuk mendiagnostik seberapa parah sendi lututnya antum semua ini supaya bisa diobati dengan cukup baik. Lanjut. Next. Ini adalah grading-nya. Grading-nya ini digunakan untuk dokter. Jadi, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Intinya gini, untuk para dokter tolong lihat. Kalau grade-nya dia awal, grade 1, biasanya mulai ada sedikit osteofit. Kemudian yang kedua mulai ada penyempitan, tapi masih meragukan. Yang ke grade kedua, osteofitnya jelas. Seperti yang kita lihat di grade kedua itu, di bagian sisi medial, grade osteofitnya jelas. Jadi pembentukan kayak tulang, kalau bahasa awamnya jalu. Itu jelas sekali. Kemudian sudah mulai ada penyempitan celah sendi. Biasanya kalau kita menjelaskan ke pasien, tak ukur antara bagian lateral maupun bagian medialnya. Jadi bagian samping kanan maupun samping kiri dari satu lutut. Kemudian selanjutnya yang grade tiga, jelas sekali, sudah tidak bisa diragukan. Bahkan yang terparah kalau antara tulang paha dan tulang keringnya sudah mulai ketemu. Ini biasanya kalau jalan, kasihan orang tua kalau sakit seperti ini. Ini dia sakitnya minta ampun, dan lututnya biasanya bunyi. Biasanya pasien kalau orang tua cerita sama saya, gimana rasanya? Waduh dok, bunyi dok. Kalau jalan-jalan kret, kret. Nah, itu dia sepertinya sudah mulai grade 4. Kalau saya seperti ini, lebih intens ketemu dokter ortopedi supaya segera dilakukan tindakan yang sangat tepat. selanjutnya. Nah, setelah kita pahami tadi, maka untuk dokter yang harus kita pikirkan, selain kita berpikir osteoartritis, kita harus berpikir bahwa itu mungkin osteonecrosis, hematik, artropati inflamasi, atau diffuse biopatik sekeletal hiperostosis. Nah, tidak terlalu memang kalau osteoartritis kelihatannya itu harus tetap dihilangkan atau di differential diagnostic, tapi kalau khasnya sudah dapat, Anda bisa langsung mendiagnostik bahwa itu adalah osteoartritis. Prinsip total laksana. Nah, ini yang harus kita pahami semua. Sering saya jelaskan bahwa tujuan kita menterapi orang pengapuran itu yang pertama mengurangi nyerinya. Jadi, lutut kalau sudah bermasalah dan nyeri, maka utama dari kita lakukan penanganan yaitu mengurangi nyerinya. Yang kedua, memperbaiki bentuknya. Yang ketiga, mengoptimalkan fungsi sendinya. Yang keempat, memberikan support psikologis. Kenapa kok diberikan support psikologis? Kenapa dok? Cuman pengapuran. Karena sering pasien itu ketika dia mengalami pengapuran, apalagi dia sampai tidak bisa sholah, itu mereka sedikit down. Kenapa dok saya begini? Kenapa saya begini? Dan mendukung pasien untuk tetap beraktifis. Memberikan semangat ke pasien. Ayo. Bergeraklah. Tidak masalah. Banyak kok solusinya. Yang kedua, terapi yang diberikan yaitu untuk mengurangi reaksi inflamasi pada membran sinensial. Jadi, karena kita tahu tadi awalnya merupakan cartilage damage, yang kedua adalah inflamasi, maka semua tindakan yang kita berikan awalnya untuk mengurangi reaksi inflamasi. baik itu intervensif maupun pengobatan biasa. Yang selanjutnya, rehabilitasi. Digunakan untuk mempertahankan fungsi sendi, memperkuat otot yang sudah mencegah deformitas. Jangan lupa, selain Anda memberikan terapi, Anda juga harus membuat pasien mau merehabilitasi dari lututnya. Baik itu ototnya, diperkuat, dengan cara bersepeda, dengan cara berenang, supaya bisa mempertahankan fungsi sendi, jangan sampai sendi itu kaku, dan mencegah pembentukan deformitas, atau bengkoknya lutut tersebut. Lanjut. ini tata caranya. Yang pertama, modifikasi lifestyle. Tolong, yang pertama, memang ini susah, rokok dikurangi. Kenapa? Karena rokok ini juga mempercepat degenerasi. Ketika aliran darah ke lutut berkurang, maka dia akan bermasalah. Yang kedua, makan makanan bergizi, teratur dan tempat waktu. Supaya apa? Supaya berat badannya bisa terkontrol. Selanjutnya, kurangi berat badan. Ingat, ketika Anda bertambah usia, tolong jangan malah bertambah berat badan. Ketika Anda bertambah usia, mulai berpikir bahwa lutut kalian sudah mulai mengalami degenerasi. Oleh karena itu, ketika mengalami degenerasi, tolong berat atau beban, baik beban kerja maupun beban badannya sendiri mulai dikurangi. Jadi modifikasi lifestyle-nya. Lifestyle-nya mulai diperbaiki. Yang awalnya mungkin merokoknya cukup banyak, tolong dikurangi kalau bisa berhenti. Kemudian makan-makan bergizi, kurangi berat badan. Yang selanjutnya, fisioterapi lutut. Latihan penguatan lutut lutut. Jangan terpaku dengan kata-kata fisioterapi. Fisioterapi itu bukan berarti Anda harus datang ke polis fisioterapi, wajib dan sebagainya. Itu perlu. Harus. Tapi yang utama juga adalah fisioterapi di rumah. Apa itu fisioterapi di rumah? Satu bersepeda. Apalagi kalau bisa pagi hari terkena hasil matahari pagi yang cukup efektif untuk memperkuat tulang maupun ototnya. Selanjutnya, kurangi mengangkat beban berat dan naik turun tangga. Ini yang paling susah kadang-kadang ibu-ibu ya. Kalau sudah banyak kerjaan dan sebagainya, kalau disuruh, sudah bu, jangan anu-aduh kalau saya diem itu enggak enak. Kalau bahasa Jawa tidak omes. Enggak serantan kalau bahasa Jawa yang selanjutnya tidak memaksakan diri untuk melakukan kegiatan yang butuhkan kondisi lutut-lutut optimal. Jadi, seperti naik turun tangga, terus mengangkat parang, enggak usah dipaksakan. Kalau memang sudah enggak bisa, kita mulai diskusi dengan keluarga sehingga keluarga bisa paham, nanti bisa dibantu. di sebelah kanan saya berikan piramida perucut tindakan-tindakan yang bisa dilakukan seperti yang saya jelaskan tadi. Sampai terakhir, tindakan paling akhir yaitu operasi. Selanjutnya. Kalau sudah modifikasi lifestyle tadi, diberikan obat, kemudian kurangi berat badan, fisioterapi masih belum membaik, maka ada terapi sebelum, terapi selanjutnya, yaitu injeksi pada lututnya. Injeksi itu terbagi dari beberapa macam sebetulnya. Ini gambar yang saya berikan, ada dua macam. Yang pertama, injeksi di saraf nyerinya. Jadi kita berikan, karena orangnya mungkin nyeri sekali, kemudian grade-nya masih tidak terlalu parah, maka biasanya kita matikan saraf nyerinya supaya dia tidak terlalu sakit, dan kita pahamkan mereka untuk segera melakukan latihan fisioterapi penguatan lutut. sehingga tercapai. Bukan hanya nanti setelah suntik, nyerinya hilang, terus dia, oke, saya sudah sembuh, tidak seperti itu. Tapi ketika Anda dilakukan nyeri blok saraf, atau dikurangi nyerinya, maka itu mempermudah Anda untuk melakukan fisioterapi. Selanjutnya, ini yang masih sering dibahas dan kontroversi, ada terapi injeksi minyak sendi, ini bahasa awam ya, atau injeksi hyaluronic acid, atau injeksi regenerating agent, atau agent yang digunakan untuk meregenerasi kembali kerusakan yang terjadi. Ini masih sering dibahas bahwa apakah bisa barang yang sudah degeneratif ini diputar balik supaya dia bisa regenerasi. Karena jamannya sekarang semua permajaan, baik itu kulit atau semua bidang bagaimana cara meregenerasi sel yang sudah menua. Jadi, joint injection, ini salah satu pilihan ketika Anda berobat ke dokter ortopedi, maka biasanya ditawarkan seperti ini, selain yang awal tadi, baik pengobatan minum maupun modifikasi kaya hidup. Selanjutnya, nah, ini next, next, selanjutnya, selanjutnya, tadi saya terpaksa saya skip, karena itu biasanya orang-orang takut, tampilkan semua gambarnya, jadi, ini adalah tindakan paling akhir, ketika seseorang mengalami gangguan nyeri lutut, yang sampai dia lututnya pengkok, tulang antar tulang ketemu, diobati nyeri, tidak bisa, disuntik tidak bisa, kesakitan mengganggu kehidupan sehari-hari, maka jangan ragu untuk melakukan tindakan, karena ilmu ortopedi Indonesia sudah maju. Ketika Anda bermasalah, biasanya saya jelaskan ke pasien, kita bukanya tidak lebih dari 10-15 cm, seperti yang tadi dengan lihat di slide sebelumnya. Kemudian, kita bersihkan semua kerusakan yang ada, kita ukur sumbunya, mekanikal aksisnya, kemudian kita pasang logam untuk pahanya, logam untuk tulang keringnya, kemudian kita kasih bantalan di tengahnya, sehingga bentuknya nanti seperti ini. Lanjut. Next. Nah. Kembali-kembali. Kembali satu kali. Nah. Tulang yang sudah bengkok yang di atas ini bisa jadi lurus lagi seperti yang di bawah. Atau yang sudah rusak seperti yang di sebelah kiri bisa jadi kembali optimal. Seperti yang kalian lihat di layar. Jadi, tidak usah takut. Operasinya juga tidak terlalu lama. Kemudian masuk di BPJS. Jadi, bisa di cover oleh BPJS. Kemudian, hampir semua ortoped bisa melakukannya. Jadi, tidak usah khawatir untuk melakukan tindakan operasi ketika memang semua usaha yang sebelumnya disebutkan, baik itu modifikasi ataupun yang lain, itu sudah tidak berhasil. Oke. Lanjut. Next. Nematik atau Nematoid Arthritis merupakan Poliartritis. Poliartritis itu merupakan kerusakan sendi atau gangguan sendi yang banyak. Jadi, rematik ini tidak ada hampir tidak pernah saya temui rematik artritis itu atau rematik itu hanya satu sendi, lutut saja atau apa. Tidak. Dia sampai dikatakan definisinya poliartritis inflamasi yang ditandai eksaservasi maupun remisi menyakit. Jadi, biasanya orang-orang dengan rematik ini tidak satu sendi. Banyak sendinya. Karena dia dikarenakan oleh sel tubuhnya sendiri yang membentuk autoimun. Jadi, antibodinya diserang oleh antibodinya sendiri. Bahasa awamnya, dia harusnya menjadi penjaga, tapi dia malah menerang tubuhnya sendiri. Sehingga tidak mungkin satu tempat. Pasti banyak tempat. Patologiknya yang terjadi ditandai utamanya oleh lesi pada sinofiumnya. Atau bahkan terbentuk nodul reumatoid. Ingat, kalau pengapuran kerusakan pertama pada cartilage-nya. Kalau reumatoid artilis kerusakan pertama pada soft issue-nya. Jadi, kalau Anda lihat fotonya tidak banyak gangguan pada tulangnya, tapi lebih cenderung problemnya pada soft issue-nya. Selanjutnya, etiologi yang terjadi belum diketahui pasti. Apa sih penyebabnya kok bisa antibodi ini berbalik menyerang orang tersebut. Namun, untuk mengetes orang tersebut, ketika di-check lab, biasanya reumatoid faktornya 70% positif. Lanjut. Jadi, setelah kita tahu tadi bahwa yang pertama kali terjadi adalah gangguan pada soft issue, bukan pada tulangnya. Biasanya terjadi problem pada sinofiumnya. Sinofiumnya menjalar problemnya ke kapsulnya, terbentuk nodul reumatoid, terjadi spasmo otot, sampai terjadi ruptur tendon, terjadi kontraktur pada ligamen dan kapsul, sampai bisa terjadi dislokasi, akhirnya semua ini yang terjadi pada soft issue menimbulkan deformitas. Selanjutnya, ingat gejala awal dari reumatik tidak terjadi gangguan. Padahal jalan ronsen, orang gangguan reumatik ini tidak mungkin, hampir jarang ronsennya berubah bentuk tulangnya. Beda sama osteoartritis, kalau osteoartritis gangguan tulang, lebih cenderung di tulangnya. Kalau reumatoid artritis awal-awal pasti sinofitis yang terjadi. kemudian sendi yang paling sering terkena yaitu tangan. MCP, PIP joint, atau tendon seat-nya. Kemudian yang sering terjadi polisinofitis. Banyak sendi. Banyak sendi. Yang selanjutnya yaitu kalau dia tidak segera diobati, maka bisa terjadi gejala lanjut atau kerusakan sendi seperti yang disebutkan tadi. Gambar ini merupakan area-area yang paling sering terkena. pada rematik. Lanjut, rematoid artritis. Ini ya, paling sering terjadi kerusakan banyak sendi. Sendi yang paling proksimal atau paling awal, paling tinggi yaitu tangan dan kaki. Paling setidaknya sering terjadi sampai 6 minggu. Kemudian sering kita temukan nodul seputan. Jadi ada kayak ada nodulnya. Ini kalau yang gambar yang sampai bengkok ini biasanya kalau dia rematik tapi dibiarkan akhirnya sampai dia terjadi deformitas atau pemengkoan dan lain-lain. Ini kalau kalian lihat di foto di bawahnya ini ronsennya, yang utama bukan terjadi kerusakan tulangnya, ronsennya, tapi lebih cenderung ke area di sekitarnya. soft tissue swelling, terjadi periartikular osteopenia, jadi bukan dipas di cartilage-nya, tapi terjadi kerusakan di area sekitarnya. Lanjut. Biasanya kalau kita sudah mencuri kayak orang ini rematik, maka kita harus cek darah lengkapnya, memastikan bahwa dia darah lengkapnya lekosi tidak meningkat, dan lain-lain. Marker inflamasi, LED, CRP, kemudian rematoid faktor, yang terakhir anti-cyclic citrullinated peptide antibody. Ini juga sering di cek. Cuma biasanya kalau di daerah rematoid faktor itu sudah bisa terdeteksi bahwa ini seseorang itu rematik, walaupun hanya 70%. Jadi kadang-kadang gejala khasnya rematik, tapi rematik faktornya negatif, belum tentu menyingkirkan bahwa orang ini tidak rematoid artritis. Maka dari itu lanjut pemeriksaannya ke anti-ccp atau pemeriksaan yang lain. Next, aspirasi sendi dan lain-lain. Ini klasifikasinya, mungkin nanti untuk teman-teman dokter bisa di-share. Selanjutnya, prinsip tata laksananya untuk rematik atau rematik artritis yaitu ingatkan pasien supaya pasien tahu masalahnya ini apa sih. jadi bukan penuaan, tapi ini adalah suatu problem autoimun. Jadi pasien itu ngerti bahwa oh ini adalah problem autoimun. Sehingga dia tidak memaksakan diri untuk minum obat dan sebagainya. Atau tidak memaksakan diri untuk lalai. Kadang-kadang orang itu meremehkan. Lanjut, memberikan support psikologis bahwa oke tetap beraktifitas, tidak usah khawatir. Insya Allah bisa teratasi. Selanjutnya, mengurangi nyeri. Ingat, semua tadi yang kita lakukan utamanya juga adalah mengurangi nyeri. Mengurangi reaksi inflamasi. Kalau terjadi perubahan butuh atau deformitas kita perbaiki, meningkatkan fungsinya dan menguatkan otot yang lemah. Lanjut. Ini kalau pakai obat-obatan. Ini pertamanya yaitu anti-inflamasi sekaligus anti-nyeri. Apapun itu bisa kalian pakai pokoknya di ANSID. Pilihan awalnya aspirin, venilbutazone dan intimetasin. Kemudian yang kedua demarts atau obat-obat yang digunakan pada fematoid artritis. Biasanya metorexat, kolorokrin, dan siklosporin bisa kalian langsung dapatkan di apotek. Bisa kalian langsung resepkan. Ini ketiganya kortikosteroid. Next. Yang terakhir kalau memang pengobatan tadi dan sudah kita lakukan tapi progresnya masih berlanjut sampai terjadi deformitas atau perubahan bentuk maka ya terpaksa kita harus melakukan tindakan operasi. Intinya bagaimana orang tersebut kembali fungsinya berkurang nyerinya bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Lanjut. ini prognosis itu kasarannya kemungkinan yang terjadi. Kalau prognosisnya buruk itu biasanya pada orang-orang dengan titer RF atau antisisi yang tinggi. Sudah terjadi erosi periartikular, nodo hematoid, atau sampai terjadi ototnya atrofi, kontraktur sendi, dan vaskulitis. Terapi medikamentosa agresif. Jadi kalau kalian sudah yakin bahwa ini arahnya rematit artritis seperti yang disebutkan tadi bahwa kalian temukan banyak sendi yang terkena, kemudian gejalannya khas, tulangnya tidak banyak bermasalah, kalian yakin, maka langsung berikan medikamentosa agresif. Jadi berikan NSID, berikan metroreksat. Supaya apa? Ketika kalian memberikan itu dan kalian yakin bahwa ini adalah rematit artritis, maka itu bisa menurunkan morbiditas, bahkan mortalitas dari masing tersebut. Jadi bisa malah mengurangi terjadinya deformitas, jadi tidak sampai operasi. Jadi harus yakin. Ketika ngembati seseorang harus yakin. Oke? Lanjut. Selanjutnya ini adalah asemurat atau gut artritis. Itu penyakit deposisi, berkumpulnya kristal asemurat pada sendi dan jaringan lainnya karena hiperurisemia. Jadi karena peningkatan asemurat. Patologi yang terjadi intinya seperti ini. Ketika asemurat itu tinggi, maka merangsang sistem inflamasi untuk mengarahkan si asemurat ini membentuk kristal dan terdepot di celah sendi. Itu yang paling gampang dipahami. Bisa terjadi penumpukan tersebut baik itu di celah sendi, di kartilis, maupun di jaringan lunak, di sekitar sendi dan bahkan bisa terbentuk benjolan alias tofus. Memahamannya seperti itu. Karena kalau saya pakai bahasa NALP3 atau mediator umural, teman-teman dari kalangan non-dokter susah pahami. Jadi penumpukan asemurat yang berlebihan di dalam darah. Akhirnya merangsang reaksi inflamasi supaya kristal asemurat ini nempel di sini. Kalau sudah nempel, dibiarkan, tidak diobati, bertumbuk dia akhirnya membentuk benjolan. Benjolan itu namanya tofus. Oke? Lanjut. Ini yang paling sering. Yaitu hiperhorizemia asimptomatik. Ada hiperhorizemia asimptomatik itu ada orang yang asemuratnya tinggi. Tapi dia tidak mengalami gejala. Kalau kalian bisa sampai periksa, kalau bisa periksa pada saat kalian diperhorizemia, tapi tidak bergejala, kalian bersyukur luar biasa. Kenapa? Ketika itu dibiarkan, maka bisa terjadi gut artritis ini tadi. Segera diobati. Karena lebih sering itu orang itu hiperhorizemia dulu. Dalam jangka waktu yang lama, tapi dia tidak mengalami asimurat sendi atau gut artritis. Jadi tenang dia. Oh, enggak apa-apa asimurat saya tinggi, tapi aku aman. malah ada yang bangga, biasa asimurat saya segitu. Jangan. Karena ketika Anda biarkan asimurat itu selalu tinggi, maka bisa terjadi kerusakan sendi karena asimurat. Oke. 70% sendi terjadi pada metatarsopalangial 1. Kembali, kembali. ini khas ketika orang terjadi gangguan gut artritis. Paling sering, paling sering ketika dia tidur, tiba-tiba dia terbangun, nyeri banget, tiba-tiba sendinya merah banget, kemudian dipegang sangat dipegang hangat atau panas, kemudian bengkak dan sangat nyeri kalau dipegang. Bahkan sering disertai demam. Ngerges. Oleh karena itu, kalau sudah seperti ini, segera konsultasikan, segera pastikan apa ini penyebabnya. Entah itu gut artritis, osteoartritis, harus jadi luar tembok di rusak. Atau bahkan krematit artritis. Lanjut. Komorbid. Komorbid itu penyakit yang sering membarengi si gut artritis tadi. Biasanya terjadi sindroma metabolik, diabetes, atau kolesterol. Biasanya dibarengi sama itu. Kardiofaskular problem, hipertensi, gangguan jantung, dan sebagainya. Atau bisa jadi perurusannya murni. Jadi, tidak ada gangguan apapun, kecuali asam murat yang tinggi. Lanjut. Pemeriksaan laboratorium. Jadi, kalau kalian sudah yakin, para dokter, segera lakukan pemeriksaan laboratorium untuk tahu kadar asam muratnya. Dapat terjadi meningkatan normal pada saat serangan. Jadi, normal pun, kalau kalian yakin ini problemnya kemungkinan besar asam murat, maka obati dia sebagai gut artritis. Kadang-kadang, kita dapatkan asam muratnya pada saat itu normal. Padahal sebelumnya, dia sudah lama mengalami berurusnya mia. Pemeriksaan ronsen, biasanya pada saat awal, pasaku tidak membantu, hanya terdapat pemengkaan jaringan. Obati dengan NSID atau anti-inflammasi. Kalau sudah kronis, baru ini yang sering kelihatan. Biasanya terbuk punch out lesion, kemudian bahkan terbentuk kalsifikasi atau pengampuran sendi di area sendinya. Maka, kalau sudah terjadi seperti itu, benjolan, apalagi terbentuk tofus, maka treat mereka sebagai gut artritis atau penyakit gangguan sendi karena asam murat. Lanjut. Isin Dr. Hansa untuk waktu 5 menit lagi. Oke. Sebentar lagi selesai. Setelah konsen dan juga pemiksaan asam muratnya, maka juga bisa dianalisis untuk memastikannya dengan mengambil cairan sendinya. Jadi cairan sendinya diambil, diperiksa, pasti nanti akan kelihatan kristal asam muratnya. Lanjut. Ini untuk teman-teman dokter nanti bisa dibaca sendiri bagaimana karena bentukannya hampir mirip antara septic artritis atau biogenik artritis terbentuknya infeksi pada sendi dengan gut. Nanti bisa dibaca bagaimana cara membedakannya. Lanjut. Nah, tata laksananya. Oke. Ketika terjadi pada saat awal di rumah, tolong berikan NSID, berikan anti-nyeri. Karena biasanya nyeri banget. Nyeri banget. Ketika malam, kadang-kadang kita entah suami, entah istri kita, kesakitan, dan sebagainya, tolong segera berikan. Tidak ada obat indometasin, naproxen, berikan parastamol. Tidak masalah. Itu juga bisa mengurangi nyeri. Kalau ada etorikoksip atau indometasin justru lebih baik. Tapi kalau tidak ada, berikan parastamol atau itu natrim biclofenac atau itu meloxicam. Yang penting berikan anti-nyeri. Yang kedua, berikan kolkisin. Cuman sering-sering tidak dipakai kolkisin ini. Yang selanjutnya, kalau memang kita tidak menemukan obat pada saat malam terjadi serangan, bisa kita lakukan tindakan yang tanpa obat. Istirahatkan orangnya, kompres sendinya, kompres dengan kompres dingin ya, otomatis ya. Kalau sudah nyeri, ingat, nyeri, bengkak, kompresnya, kompres dingin. Bukan kompres hangat. Yang terakhir, bisa kita lakukan splinting. Splinting supaya apa? Sendinya kita istirahatkan supaya untuk mengurangi nyeri. Lanjut. Pahami, pahamkan pasien kalau dia harus merubah gaya hidupnya, baik itu makan, hindari makan-makan yang mengandung banyak purin, hindari alkohol, terus hindari ceruan, dan sebagainya. Kemudian berikan obat untuk menurunkan asem murat, kalau memang tidak bisa. Kalau memang tidak bisa, sudah terbentuk infeksi, atau fungsi yang sudah problem, atau fungsi yang sudah banyak, maka terpaksa kita lakukan pembedahan. Lanjut. ini adalah daftar usaha yang saya pakai. Lanjut. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini adalah guru-guru saya, semoga beliau-beliau mendapat panjang umur dan keberkahan riski dengan beliau-beliau yang mendidik saya menjadi seperti ini. Insya Allah. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak, Dr. Hamzah, atas paparannya. Paparannya saya rasa sangat jelas sekali. Ini masuk slide kelima, sudah banyak jabrian pertanyaan ini. Tapi bingung milahnya dari banyaknya. Jadi kalau sekilas kita dengarkan tadi para dokter sekalian, mungkin dokter umum banyak ya, dan masyarakat awam juga hadir di sini, paparan dari Dr. Hamzah mengenai nyeri lutut. Kalau kita bisa kerucutkan, sebenarnya nyeri lutut itu akan terbagi menjadi dua. Jadi sebagaimana Dr. Hamzah telah paparkan, trauma ataupun non-trauma. Kalau orang awam biasanya trauma itu bisa karena kecelakaan, sidra olahraga, ataupun non-trauma. Bukan karena trauma. Contohnya bisa karena infeksi, bisa karena asam murat, bisa karena penjolan, dan lain sebagainya. Tadi sudah dipaparkan. Dr. Hamzah, ini mungkin ada pertanyaan live dari audiens, bisa langsung live dipersilakan. Kalau tidak ada pertanyaan live, saya bacakan yang via WA, karena banyak sekali ini. Dan via Zoom. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam, dokter. Apa itu? Semuanya yang hadir. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Habsi dari Surabaya. Dokter, ingin bertanya, dok. Siap. Saat ini, usia ibu saya menginjak 52, dokter. Nah, itu sudah mengalami gejala lututnya kurang normal seperti dulu. Kurang nyaman. Kurang nyaman, ya. Ketika perjalanan jauh atau mengerjakan perjaan yang cukup berat, itu rasa sakit. mungkin bisa dijelaskan, dok. Apa namanya? Langkah-langkah preventif supaya tidak sakit yang lebih lanjut. Terima kasih. jazakumullah khair. Terima kasih. Bagaimana, moderator? Mau langsung dijawab apa? Bagaimana? Silahkan, dokter. Hanzah. Bisa langsung dijawab. Siap. Jadi gini, seperti yang saya sebutkan tadi, perempuan lebih sering kena. Ingat, perempuan lebih sering kena. Berarti semua lagi sesuai, ya. Mudah-mudahan ilmu ini segera bisa kita serap. Yang kedua, yang kita tanyakan lagi, ibunya gemuah atau tidak, Ahmad? Tidak, dok. Tidak obesitas. Tidak obesitas. Yakin ya? Oke. Yang selanjutnya, sudah menopos? Kelihatannya begitu kalau usia 50 ke atas, ya. Sudah menopos. Nah, maka preventif yang harus diberikan yang pertama, pahami dulu masalahnya di mana. Karena kan ketiga penyakit tadi, bahkan ada penyakit yang lain, itu semua bisa dialami oleh orang tua, khususnya perempuan. Kita periksa dulu. Kita pastikan dulu. Masalahnya ini apa? Ini apa benar? Ini osteoartritis. Yang kedua, ini gut artritis. Atau reumatoid artritis. Atau reumatic. Setelah diperiksa, maka nanti kita akan memutuskan pemeriksaan lanjutan. Biasanya ronsen atau apa. Nah, ketika itu sudah di ronsen, kemudian kita lakukan laboratorium, mulai terlihat. Oke, ini ternyata cuma pengapuran. Oh, tidak. Ini ternyata gut artritis. Oke, ini ternyata reumatic. Nah, dari situ nanti bisa kita lakukan pencegahan yang baik. Pada saat awal, pada saat awal, yang utama adalah satu tolong modifikasi lifestyle. Kuatkan lututnya. Bersepeda, berenang, itu cukup dianjurkan ketika orang mengalami problem seperti itu. Selanjutnya, mulai diminta untuk tidak melakukan gerakan-gerakan atau kegiatan-kegiatan yang berat. Mulai diskusi sama umi. Biasanya umi itu kan kalau disuruh rumah banyak capi-capi. Tidak bisa mama itu. Mama itu sekebiasaan. Mulai dikasih tahu. Mama-mama sekarang kan mulai begini. Ayo, mama supaya bisa ibadah yang enak untuk masalah-masalah seperti ini tolong serahkan saya atau serahkan adik supaya mama juga tidak terlalu berat kerjanya. Mamanya Wonder Woman Masya Allah Waduh, berat ini. Berarti terakhir kecapian gara-gara syuting seperti itu. Tapi yang saya anjurkan utamanya tolong bawa ke dokter dulu. Utamanya ditentukan. Apa sih ini? Nanti dari situ biasanya ada anjurannya. Tapi kalau kamu masih problem pandemi seperti ini ya sudah kompres dingin dulu berikan obat NSID yang gampang ditemui di pasaran kalau memang sakit betul ya kasih parastamol atau kasih matrim diklovenak sementara dan minumnya harus habis makan. Ingat obat ngeri diminum selalu harus habis makan. Selanjutnya belikan sepeda. Kalau renang mungkin ibu-ibu kadang-kadang males ya berikan sepeda. Oke ini dokter Syarif siap dokter Hanza kelihatannya ini berhubungan sekali sama pasien-pasien pengapuran mungkin materi terakhir dari Ustadz Muhammad Anies ini harus segera diberikan karena ini sangat vital ini kalau dikasih anjuran tidak mau karena kurang mantep jadi begini ini juga ada pertanyaan yang nanti akan saya lemparkan ke panelist Ustadz Muhammad itu duduk dipaksa berdiri atau bagaimana dari pandangan agama bagaimana silahkan Ustadz Muhammad Tafatul Insya Allah Alhamdulillah dokter apa dokter Syarif tadi sudah selesai kira-kira sudah 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 nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan berikutnya tentang kesehatan bisa dilanjut ke dokter Syarif biar dokter Muhammad binanis yang menyampaikan Allah Akbar Masya Allah jasa kekuahir dokter Syarif luar biasa ini ini satu hadiah untuk kita yang hadir pada malam hari ini karena kalau kita duduk dengan dokter spesialis seperti ini itu kita akan mengeluarkan biaya yang luar biasa banyak akan tetapi Alhamdulillah jasa kekuahir kepada dokter Syarif jasa kekuahir kepada segenap keluarga besar Robito yang sudah berkenan untuk membagikan ilmu ini secara gratis dan semoga Allah memudahkan hajat-hajat antum semua insyaallah bidunya wala akhirnya seperti doa saya tadi semoga saya izin bagi share screen juga dokter ada beberapa yang mungkin ini yang merasa kurang nyaman jika sholatnya tidak bisa berdiri maka perlu saya bahas sedikit tentang ada hal yang perlu diperhatikan mengenai lutut lutut ini adalah sesuatu yang menjadi batasan dari Nabi Muhammad s.a.w. dalam urusan awrot ini seperti contohnya olahragawan bagi antum yang olahragawan karena malam ini Alhamdulillah ada dua pemain kesebelasan arema yang ikut hadir juga Mas Bustomi dan Mas Dendi Santoso sudah ikut gabung malam ini dan diantaranya Rasulullah bersabda Rasulullah mengatakan sesungguhnya apa yang dibawa pusat hingga lutut itu adalah aurat sehingga bagi yang suka olahraga bukan hanya masalah kesehatan saja tapi juga auratnya perlu diperhatikan supaya mendapat berkah dari Nabi Muhammad s.a.w. karena orang Rasulullah menganjurkannya itu renang panahan dan berkuda akan tetapi para ulama mengatakan bahwa dari olahraga itu keluar ke cabang-cabang olahraga yang lain jadi misalnya yang suka main bola diniatkan untuk cari pahala itu baik untuk sehatnya tubuhnya yang main basket kemudian yang futsal atau yang lari kemudian yang jalan juga itu adalah satu olahraga yang dianjurkan kecuali mancing dan skak itu bukan olahraga maka diantaranya ini adalah yang perlu diperhatikan auratnya terutama yang laki-laki jangan sampai auratnya terbuka apalagi lututnya itu terlihat bukan mengenai nyerinya tapi nyeri di akhirat nanti karena akan ditanya oleh Allah s.w.t baiklah sekarang kita bahas mengenai lutut yang biasa dipakai untuk sudut di dalam wajibnya sholat itu ada tujuh anggota sholat anggota tubuh yang dipakai untuk sholat ada tujuh yang wajib satu dahi kemudian dua lengan kemudian yang kita bahas pada malam hari ini lutut kemudian juga yang perlu diperhatikan kaki yang dua itu harusnya sehingga lutut yang sehat itu akan membuat sholat semakin baik tapi ada pertanyaan gimana jika seandainya usia yang sudah lanjut kemudian harus sholat dengan duduk nah ini inilah perlu kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad bersyukur menjadi hamba Allah s.w.t yang Allah itu di setiap pembukaan Al-Quran selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim demi nama Allah dengan nama Allah yang maha pengasih maha penyayang jadi Allah itu mengatakan tidak akan dipaksa seseorang sesuai dengan kemampuannya dan berkah Nabi Muhammad s.a.w. umatnya Nabi Muhammad itu segalanya dipermudah seperti contohnya wanita itu yang datang bulan di zaman atau di bawah umat Rasul s.a.w. itu boleh serumah dengan suaminya boleh makan semeja dengan suaminya boleh tidur di ranjang yang sama dengan suaminya hanya saja tidak boleh berhubungan badan dengan suami ketika datang bulan akar tetapi ketika sebelum Nabi Muhammad diutus maka seseorang yang datang bulan seorang wanita wajib keluar dari rumahnya jadi kalau punya dua rumah rumah satu dikosongkan untuk supaya mereka bisa menempatinya para wanita ketika datang bulan jadi tidak boleh serumah diutusnya Nabi Muhammad membuat kita dipermudah sehingga wanita boleh serumah sungguh hutang budi dengan Nabi Muhammad dan semoga kita dikumpulkan dunia afira dengan Tio termasuk masalah sholat dengan duduk mungkin para umi para halati para jidah yang semoga saya berdoa agar saya dan semua pemirsa ini diberi kesehatan sehingga bisa istiqamah sholat dengan berdiri dengan sehat bagaimana kalau sholatnya dengan duduk apakah kan ada rasa tidak enak ketahuilah rasa tidak enak itu adalah salah satu nikmat iman yang ada di hati seorang yang biasa istiqamah sholatnya berdiri jadi ada rasa tidak enak biasanya saya begini sekarang saya menurun biasanya saya dengan istiqamah berdiri dan sekarang saya harus duduk rasa kurang nyaman itu adalah bukti betapa kuatnya iman di dalam hati para penanya tadi akan tetapi kita perlu membahas surat yang insyaallah kita semua hafal dalam surat abdin Allah SWT berfirman disini ini yang perlu kita perhatikan disini ada pembahasan tentang ini kalau kita pelajari kata-kata ini membuat kita yang biasanya istiqamah sholat berdiri sekarang harus duduk insyaallah semoga malam ini setelah membahas satu penggalar ayat ke-6 surat abdin ini ada motivasi yang lebih Allah berfirman langsung saja saya potong di ayat ke-3 ke-4 dimana Allah SWT kita ciptakan manusia dalam penciptaan yang terbaik karena manusia itu berhadapan dengan baik wajah ke wajah kalau ngomong kemudian bergagi dua tidak seperti binatang berwajah normal baik tidak seperti jin sehingga dikatakan oleh Allah ahsanitabwin penciptaannya yang terbaik kemudian Allah mengatakan kemudian kita jadikan mereka ke bentuk manusia yang paling seratanya itu paling rendah yaitu mohon maaf yang paling tua sehingga ada tafsiran lain yaitu maksudnya seseorang akan dimasukkan berdalam neraka oleh Allah kecuali kecuali illa al-ladina amanu yang beriman dan aminus solehat yang beramal soleh selain yang beriman dan beramal soleh akan diletakkan oleh Allah di dalam neraka dalam hal ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah Allah mengakhiri menambahkan di akhir ayat 6 ini ada kata-kata dari Allah yaitu pahala bagi mereka tidak akan terputus maksudnya ini adalah jika seseorang dulu ketika sehat solatnya berdiri ketika lututnya sehat solatnya berdiri istiqomah subuhnya solat luhurnya solat asarnya solat makrifnya solat isyaknya solat ditambah dengan solat solat rawat jum'at yang latih juga hadir dan dilakukan dengan lutut ketika lututnya baik dipakai dengan baik maka ketika lutut itu diberi kekurangan dan kekurangan itu bukan pilihan kita karena itu purni dari Allah siapa yang saya tambah umur akan saya kurangi fisiknya kecuali satu orang saja yaitu Nabi Muhammad yang sampai usia 63 tidak ada penurunan dalam fisiknya jadi Nabi kita ini wajahnya tetap hanya sedikit lebih gemuk dan 16 lai ubannya pun bukan karena tua tapi karena memikirkan kita setelah membaca surat wakiyah dimana di dalam surat wakiyah itu ada tentang alab kepada orang-orang yang tidak beriman sehingga Nabi Muhammad berubannya bukan karena tua tapi karena memikirkan umatnya nah dalam hal ini setiap manusia akan mengalami penurunan yang saya tambah umurnya akan kita kurangi kekuatan fisiknya jadi kekurangan fisik itu bukan pilihan kita dan kalau ada sesuatu yang bukan karena pilihan kita tapi itu memang satu aturan dari Allah maka jangan pernah merasa bahwa ibadah kita turun juga jadi kalau sholat dengan duduk karena nutut saya itu tidak bisa dengan ayat ini Allah mengatakan tidak terputus Anda ditulis seperti sholat tetap berdiri kenapa? karena ketika dulu saya sehat saya sholatnya berdiri nah ini inilah manfaatnya istiqomah ketika sehat itu yang baik ketika sehat manfaatkan hidup dengan maksimal makanya kepada seluruh hadirin atau hadirin yang mendengarkan kajian pada malam hari ini jika ada kekurangan pada fisik yang bukan pilihan kita maka jangan pernah merasa bahwa ibadah saya jadi berkurang karena itu bukan pilihan saya seperti saya ini mata saya minus satu setengah ya minus maka saya manfaatkan mata minus ini untuk mengatakan kepada Allah ya Allah engkau telah memberikan kekurangan kepada saya saya tidak bisa melihat dengan sempurna maka saya sabar dan saya terima kekurangan ini ya Allah dan dengan penerimaan atas cobaan darimu ini berikan saya pahala maka hal seperti itu membuat kita dapat pahala 24 jam karena kita terima aturannya Allah atas kurangnya visi kita dan yang terakhir sabda dari Nabi Muhammad beliau bersabda manfaatkan lima sebelum lima tiga hal yang pertama dua hal yang pertama ini mudahmu dan sehatmu manfaatkan yang benar-benar manfaatkan yang maksimal nanti kalau ada kekurangan insya Allah Allah yang akan memberikan pahala yang sama kepada kita jadi saya tutup bahwa mungkin ada ibu-ibu atau halati atau amati atau para jid yang fungsi tubuhnya berkurang karena mungkin simetris dan mungkin tadi bahasanya Ustaz Sharif yang anal agak tidak faham mungkin kekurangan dari dokter lututnya itu tadi tidak bisa maksimal solatnya laksinlah yang tidak berizik pahala yang sama seperti solat dalam keadaan berlindungi kiri tidak akan ada kekurangan kalau memang kondisi tubuh yang sudah seperti itu untuk pemirsa di rumah sebelum kita diskusi tanya-jawab lebih lanjut ini Anda rasa mesti di rumah Ustaz sama dokter Hamzah kakinya lututnya coba diluruskan dulu biar tidak kaku ini kita lanjutkan pertanyaan berikutnya yang mau tanya lewat Zoom dipersilakan kalau tidak ada yang via live ini ada yang masuk via pertanyaan chat ini dokter Hamzah ada pertanyaan kapan saya oh silahkan 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 suaranya putus-putus ini halo assalamualaikum masih dimud suaranya masih dimud assalamualaikum udah udah beb denger ya denger denger silahkan ya saya mau tanya saya usia 51 tapi alhamdulillah masih masih belum menopos masih alhamdulillah saya olahragawati saya kalau jogging PP 4 kilo masih alhamdulillah masya Allah untuk menjaga untuk menjaga saya saya masih terus kalau jogging PP 4 kilo mas saya juga umur 78 tapi sholat masih berdiri lututnya masih kuat apakah apakah itu dari pola kita biasa jalan atau bagaimana untuk menjaganya supaya lutut ini tetap sehat terima kasih pertanyaannya Dr. Hamza dipersilahkan pertanyaan yang menarik masya Allah yang umur 78 kalau dilihat videonya seperti 28 masya Allah masya Allah saya saya umur saya 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 51 masya Allah masya Allah masya Allah masya Allah masya Allah jadi sebetulnya umi umi hadijai ini merupakan bisa jadi contoh contoh yang baik jadi bagaimana cara menjaga seseorang itu supaya tetap lututnya berfungsi dengan optimal yang pertama dengan cara menjaga pola hidup teratur saya saya ingat ingat sekali saya punya kakek usia 84 tahun sampai satu hari sebelum meninggalnya beliau tidak pernah pakai tongkat tidak pernah mengeluh apapun dan satu hari bahkan kurang tiga jam masih sholat subuh berdiri jadi beliau sangat teratur karena ketika Anda makan dan minum teratur maka seluruh tubuh Anda bekerja dengan optimal karena tidak akan mengalami penuaan secara dini yang kedua jaga berat badan jaga berat badan supaya tidak gemuk karena ketika Anda gemuk apalagi berlebihan overweight maka itu juga menambah beban kerja yang ketiga olahraga teratur Masya Allah 4 kilo jogging setiap hari dengan Anda olahraga teratur maka seluruh organ dari tubuh manusia tersebut menjadi terjaga baik secara kekuatan kadar oksigen dalam tubuh kemudian densitas tulangnya maka dia akan selalu terjaga yang selanjutnya kurangi lifestyle yang tidak perlu seperti apa merokok minum alkohol atau memakan sesuatu yang mengandung pengawet dan lain sebagainya Masya Allah Umi Khadijah terima kasih atas makanya dokter kayaknya model ini anum gak makan goreng anum kodijanya dokter kayaknya seperti gak kenal gorengan gak kenal gorengan sama jerawan Ustaz Muhammad bin Anis mungkin mau menambah apa yang disampaikan dokter saya rasa cukup pertanyaan berikutnya saya malu kena jogging 4 kilo betul ini kita semua yang dengerkan jogging patilo ini yang mudah-mudah tersentuh belum tentu yang umur 30-an 40 kalau sepedaan masih oke ini jogging lu luar biasa Masya Allah tadi Masya Allah yang sudah disampaikan oleh dokter Hamzah memang betul tadi bahwa ada yang namanya usia sel terkadang manusia usia 50 tapi usia selnya 30 ada yang usianya 30 tapi usia selnya seperti 50 seperti yang dikatakan dokter Hamzah tergantung pola makan dan pola hidupnya juga tak betul bila ada yang mau tanya via live silahkan dokter syarif dokter syarif dokter assalamualaikum 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 ya sudah bergabung seperti yang dari tadi tapi lihat ada di tadi insya Allah mungkin sedikit menambai itu apa dari dokter dari apa dokter Ustadz Muhammad bin Syahab menambai masyarakat fikirnya jadi syaratnya sholat wajib itu adalah berdiri jika mampu ada pun sholat sunnah boleh dilakukan walaupun mampu berdiri dengan duduk jadi kalau wajib tidak bisa harus dengan berdiri karena itu misal kalau ada orang yang punya gangguan ada di dokter tidak bisa sujud tapi dia bisa berdiri maka caranya dalam pembacaan fatihah misalnya dia berdiri kemudian kalau rukuk dia gak kuat dia duduk dia duduk rukuk sambil duduk di atas kursi kemudian dia berdiri lagi kemudian kalau dia sujud dia duduk di atas kursi sujud kemudian duduk sujud kemudian berdiri lagi tapi kalau bisa dia melakukan rukuk misalnya dengan berdiri maka dia berdiri mampu berdiri kemudian rukuk kemudian kemudian sujud dia duduk kemudian sujud jadi semenjak dia bisa berdiri untuk sholat wajib tidak boleh menggantikan berdirinya tadi itu dengan duduk tidak boleh menggantikan dirinya dengan duduk mungkin itu tambahan daripada saya untuk masalah begini karena syaratnya daripada kesahan sholat rukun-rukun daripada sholat itu adalah berdiri bagi yang mampu atau yang bisa untuk berdiri begitu jazakumullah khair rukun-rukun ini ada pertanyaan waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh dipersilakan dengan bapak siapa ini Pak Zainal bin Muhammad DSA Jakarta saya mau nanya kepada dokter Hamzah saya sudah lakukan foto lutut kemudian didiagnosis osteo artritis kemudian dokternya menawarkan supaya grade-nya tidak besar grade tidak sampai grade 2 satu menuju ke dua satu menuju ke dua tapi dokternya menawarkan dioperasi katanya cuma sebentar seperti yang disampaikan raparannya dokter Hamzah tadi juga dibukanya tidak lebar-lebar cuma terkadang sakitnya itu misalnya lutut di bagian kiri jadi misalnya lutut kanan tapi di sisi yang kiri agak ke dalam sedikit kadang-kadang di depan ya nah itu yang dioperasi itu apakah semua memundar begini atau hanya dari satu sisi saja sedangkan tadi katanya cuma beberapa senti saja sedangkan kadang-kadang di depan persis di depan di bawahnya batoknya lutut atau di samping di samping misalnya lutut kanan tapi di samping tapi agak ke dalam nah itu bagaimana pendapatnya dokter Hamzah katanya dokternya menawarkan operasi apakah keseluruhan ini atau itu dua kali operasi atau bagaimana itu terima kasih terima kasih terima kasih Bang Zainal luar biasa seperti yang saya jelaskan tadi ketika seseorang itu grade 1 menuju ke grade 2 sebenarnya terapi yang dimulai adalah terapi modifikasi lifestyle modifikasi lifestyle pemberian obat fisioterapi dan sebagainya kecuali grade-nya sudah mulai agak tinggi grade 3 menuju grade 4 atau grade 4 maka tindakan yang dia wajibkan bahkan operasi cuman ada namanya tindakan artroskopi tindakan artroskopi itu adalah tindakan ketika seorang datang dengan nyeri lutut otomatis seorang dokter kan harus berpikir ini problemnya sampai dimana oke fronsenya tidak apa-apa tapi mungkin Bang Zainal mengeluhkan nyerinya menurut si dokter cukup nyeri sehingga dokter curiga ketika dia curiga maka dia bisa mempunyai pilihan memastikan apa sih masalahnya dengan cara dilihat saya rasa kalau grade 1 grade 2 tidak mungkin ganti sendiri insyaallah semua ortopedi Indonesia bukunya sama operasi yang dilakukan adalah operasi dilihat secara real problemnya ini apa kerusakannya dimana apakah problemnya ini kerusakan bantalan apalah kerusakan ligamen apakah ini kerusakan kartilis yang sudah cukup banyak sehingga ketika nanti dokter itu memilihkan untuk Bang Zainal tindakan maka tepat sasaran seperti itu tapi itu juga tergantung fasilitas yang ada itu bukan satu kewajiban untuk grade 1 tapi itu bisa dilakukan sebagai pilihan treatment kalau Bang Zainal tidak berkenan Bang Zainal bisa minta untuk dokternya kalau bisa jangan operatif dulu kita coba non-operatif dengan yang sudah disebutkan tadi biasanya dokternya sangat bisa menerima kecuali kalau Bang Zainal menyampaikan nyerinya intensitasnya dibandingkan dengan ronsennya kok tidak sesuai maka mungkin dokter itu dengan sourcenya yang ada dia bisa melakukan pengindipan kasarannya dilihat secara langsung maka itu jauh lebih oke tapi itu bukan satu pilihan utama ketika grade 1 grade 2 oke gitu ya Bang Zainal dan kalau nyeri di bagian di bagian sisi dalam itu merupakan nyeri yang paling sering pada orang dengan osteoartritis nyerinya harus dibedakan ini nyeri karena instabilitas atau karena peradangan di dalam sendi atau di tempat melekatnya otot pes anserinus jadi ada tiga otot di bagian dalam yang nempel di lekuan tulang tulang kering di bagian atas sendiri jadi tentukan ada tulang kering sama tulang pahak nanti itu ada sedikit lekuan nah itu tempat menempelnya otot coba di klik pes anserinus kalau nyerinya di situ yaudah itu aja yang diserang maksudnya itu aja yang diobati kalau mau ditembak tembak disana tentu injeksinya biasanya selesai dengan itu kalau mau invasif dengan cara tindakan hantum di bios tembak disana dengan biasanya dengan USG atau dengan artroskopi kelihatan tembak bisa dengan langsung obat disana jadi lebih minimalisir obat yang diberikan atau diminum setiap hari jadi tak mengganggu tubuh yang lain seperti itu Pak Zainal terima kasih Dr. Hamza terima kasih atas pertanyaannya mudah-mudahan jelas jawabannya dari Dr. Hamza Dr. Hamza ini ada satu pertanyaan dari teman-teman dokter umum jadi ketika dia menemukan nyeri lutut dengan salah satunya adalah degeneratif atau faktor usia atau osteoartritis kapan saatnya merujuk ke bedah tulang apakah diobati nyerinya terus atau kapan waktunya disuntik berkali-kali ini pertanyaan yang menarik oke ini sebetulnya untuk teman-teman dokter umum ketika di satu daerah kalian sudah ada dokter otopedi dan grade-nya bukan sebuah grade 1 kalau dia datang dengan awal grade 1 maka kalian boleh obati dengan memberikan analgetik menyuruh mereka untuk melakukan fisioterapi kompres dingin dan sebagainya itu tidak masalah tapi ketika anda melihat bahwa oh ini problemnya sudah masuk grade 2 kelihatan sekali ada joint narrowing-nya atau kelihatan sekali ada osteofit-nya maka lebih bijaknya lebih bijaknya anda rujuk ke ortopedi supaya apa supaya nanti bisa dipastikan dan diberikan treatment lebih baik akan tapi kita kadang-kadang terpengkalai dengan BPJS BPJS itu ketika ada pasien dengan diagnosi OANI osteopritis Maka diminta oleh mereka tidak langsung hidup diobati dulu maka anda punya kesempatan kalau dalam raturan BPJS sampai 6 minggu 6 minggu itu jadi beberapa puskesmas bilang ke pasien dia sudah diobati 4 minggu sampai 6 minggu maka dia fail oleh karena itu dirujuk ortopedi jadi silahkan ketika pasien itu datang ke jenengan dengan grade awal anda mau melakukan pengobatan modifikasi lifestyle tapi yang tidak invasif ingat saya lebih menarankan anda tidak melakukan tindakan invasif karena ketika tindakan invasif anda lakukan dengan peralatan yang kurang optimal kalau sampai terjadi komplikasi beresiko terhadap pekerjaan anda jadi saran saya tolong jangan melakukan tindakan invasif baik itu injeksi ataupun artroskopi ataupun pembedahan walaupun kecil lebih enak sudah kalau ini memang sudah mau ada satu tindakan invasif maka lebih baik dirujuk ke ortopedi cuman ketika anda nemukan dia sudah grade-nya agak tinggi atau sudah anda obati tapi menyerinya masih belum hilang-hilang maka saran saya segera reju ke ortopedi jelas ya yang boleh dilakukan energetik modifikasi lifestyle berikan obat fisioterapi ini gagal 4 minggu sampai 6 minggu atau 2 kali 3 kali kontrol saya rasa lebih baik reju ke ortopedi ini untuk grade 1 2 tapi ketika dia sudah grade 3 4 saya rasa wajib langsung ke ortopedi terima kasih dokter Hamzah ini ada satu pertanyaan dari ketua FDRN dokter Fahmi Pak Bud ketua dari FDRN silahkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dokter Hamzah spesialis ortopedi dan juga Ustaz Muhammad binani syahab ini topik yang sangat menarik sekali ya yang sangat menarik sekali tentang nyiri lutut saya ada 2 pertanyaan ini jadi yang pertama yang pertama ke dokter Hamzah dokter Hamzah tadi disebutkan kan ini ya apa namanya menurunkan berat badan nah ini sulit kadang-kadang sulit bagaimana caranya orang nyiri lutut tapi sulit menurunkan berat badan nah itu pertanyaannya itu sering kita dapatkan dan bagaimana caranya ya terus yang kedua untuk Ustaz Muhammad binanis terima kasih atas kehadirannya gini Ustaz yang mau saya tanyakan tadi disebutkan dari Ustaz tadi yaitu gunakan masa mudamu sebelum masa tuamu gitu ya terus gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakit seperti itu itu salah salah satunya yang mau saya tanyakan adalah bagaimana tips-tips menjaga kesehatan ala Rasulullah yang mau saya tanyakan kira-kira bagaimana kalau dari sisi apa namanya itu bagaimana Ustaz terima kasih terima kasih karbohidrat perbanyak makan sayur kurangi makan malam kecuali kalau memang dari kalangan kita kita kalangan orang-orang Jawa yang tinggal di Jawa ini kita kalau enggak makan malam kan enggak enak maka lebih baik makan malamnya diganti dengan buah-buahan entah itu papaya atau pisang kepok dan sebagainya coba melakukan pengaturan diet itu selama satu bulan seandainya tidak berhasil ya terpaksa kita harus konsul ke ahli gizi supaya bisa dapatkan penurunan berat badan yang lebih optimal karena kalau sudah dicoba ditrial enggak bisa maka kita serahkan langsung ke ahlinya yaitu ahli gizi untuk pertanyaan pertama mengenai bagaimana cara menurunkan berat badan selanjutnya mungkin bisa Ustaz Muhammad Anis Tadi dokter ya tadi dokter Pak nih yang tanya seperti ujian kita jawab lewat B aja dijawab di grup anak merasa jadi obat nyamuk dari tadi oke tadi dokter Pak nih tanya gimana pola sehat ala Nabi Muhammad s.a.w. saya belum sampaikan oleh dokter Syari tadi pola makan perlu dijaga dan Nabi Muhammad sudah memberi kita satu kaedah kita 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 adalah kaum yang tidak makan kecuali sudah lapar dan kalau kita sudah makan kita tidak sampai terlalu kenyang ini dulu Ustaz ini cuma cerita saja bukan diberikan oleh Allah bukan orang yang muslim muslim tapi dia muslim tapi tidak ibadah jadi tidak sholat tidak ngerti saya rasa dia tidak bakal ngerti tentang Nabi Muhammad s.a.w. muslim dan begitu jadi ketika saya fitness saya mengatakan gimana caranya supaya bentuk otot perut karena otot perut itu paling susah dibentuk kita ingin six pack tapi jadinya one pack jadi bunder gitu saja satu kemudian saya tanya ke dia gimana caranya supaya bisa six pack dia mengatakan kamu jangan makan seperti di jam seperti di sekolahan atau di penjara harus jam 7 harus jam 12 harus jam 7 malam harus nasi harus nasi seperti dokter tadi bilang malam itu bisa diganti dengan buah masalahnya repotnya kadang-kadang buahnya itu rujak segoyak jadi tetap malam nah dia mengatakan kamu jangan makan terus kamu jangan makannya itu jam tapi makannya itu ketika kamu mulai merasa lapar dan kalau sudah makan tidak terlalu banyak pola makan seperti Nabi Muhammad itulah yang sangat baik dan Nabi Muhammad s.a.w. juga pola tidurnya beliau tidurnya tidak terlalu malam dan beliau bangun sebelum subuh kemudian Nabi Muhammad s.a.w. tidurnya menghadap ke kanan dengan itu jantungnya di sebelah kiri tidak mengalami depresiasi internal atau bahasa dokternya walau aklam apa dan itu tidak tertekan karena kalau jantung di sebelah kiri maka akan tertekan oleh paru-paru juga sudah mengajarkan bagaimana caranya beliau berolahraga dan dari memanah berkuda renang dan juga Nabi Muhammad s.a.w. pernah mengajak gulat seorang juara Arab yang pernah merupakan saat itu dan Nabi Muhammad juga menang melawan si Rukana sehingga yang sudah diajarkan Nabi Muhammad s.a.w. ini adalah salah satu contoh yang sangat baik untuk kita diantaranya juga adalah berjalan ke masjid bagi yang laki-laki berjalan ke masjid itu juga salah satu untuk membakar kalori walaupun tidak 4 kilo seperti salah satu halatih tadi yang tanya bagaimana mungkin dari rumah kita ke masjid itu kalau bisa berjalan maka itu sangat baik dan masih banyak lagi diantaranya juga adalah tawakal dan pasrah dan terima atas aturan Allah s.w.t karena fisik yang baik itu akan terasa cepat capek jika pikiran berat dan pikiran fisik yang capek kalau pikirannya senang itu akan lebih baik contohnya seseorang yang capek main olahraga capek bermakafutsal atau basket dan lain sebagainya karena hatinya senang besoknya dia akan main lagi tapi kalau sudah pikro walaupun badannya sehat akan jadi lemas juga bukan saya mengatakan bahwa lupakan semua gak usah kerja penting ini dan tidak cuman memang sebisanya kita mengembalikan segala ujian dalam hidup ini kepada Allah s.w.t dan saya berharap semua yang mendengarkan ini diberi oleh Allah segala solusi dari permasalahannya karena seberat apapun permasalahan kita ingatlah Nabi Muhammad s.w.t mendapatkan cobaan yang jauh lebih berat dan beliau pas semoga sedikit ini manfaat dokter terima kasih terima kasih untuk pertanyaannya yang serasa ujian terima kasih atas jawabannya dokter Hamzah dan Ustadz Muhammad bin Anies kita gak terasa ini ini sudah masuk sesi tanya-jawab tinggal 3 menit lagi sebelum kita masuk ke closing acara jadi kalau kita bisa simpulkan dari dua satu pembicara dari dokter Hamzah dan panelist kita Ustadz Muhammad bin Anies sahab jadi nomor satu adalah buat para ibu-ibu buat para dokter umum juga serta para pemirsa sekalian adalah kenali nyiri lutut Anda nomor satu adalah kenali nyiri lutut Anda ketika Anda nyiri lutut kenali nyirinya seperti apa disertai demam apa tidak apakah dari wayat jatuh apa Anda yang kedua jika sudah diobati karena tadi dokter Hamzah sudah menjelaskan bahwa nyiri adalah sains alarm bahwa ada masalah ada trouble di sana maka tata laksana lebih lanjut diperlukan kalau datang ke GP satu dua kali masih belum teratasi bisa langsung kedatang ke dokter bedah tulang dan yang ketiga adalah tata cara seperti tadi Ustadz Muhammad bin Anies telah menjelaskan bagaimana tata cara ketika kita nyiri lutut waktu sholat dan tadi sudah ditambahkan dari Ustadz Taufik terima kasih bagaimana secara pikir tata cara sholat nanti kalau belum lebih jelas bisa datang ke rumah beliau langsung mungkin bukan begitu Ustadz Muhammad bin Anies ada sesi lebih lanjut mungkin jadi tata cara sholat bagaimana dengan orang yang nyiri lutut dari sekian kesimpulan itu dan insya Allah kita dari forum FDRA insya Allah terus akan melakukan webinar-webinar berikutnya yang insya Allah bermanfaat jadi ketika kita sakit datang ke bidangnya tanyakan biar cepat segera teratasi dan yang terakhir kita masuk ke sesi closing Ustadz Tafatul ditutup dengan doa terima kasih Dr. Hamzah dan Ustadz Muhammad bin Anies Insya Allah sama-sama Ustadz semuanya Pak Fatal Ustadz Muhammad bin Anies untuk ditutup dengan doa oh Ana tapi kira ada Ustadz Taufik disini buat apa Ana Asta Ustadz Taufik aja Allah Ustadz Taufik mungkin ada Ustadz Taufik Ustadz Tidak keluar ya Ustadz Tidak Ana ana mau dari Binsahab gurunya Binsahab Binsahab Amin 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 Abina ala antong ya Palala Pak Fatal Ustadz amin tinggal Amin Nama kamu Mahar attendance ya apa 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 pemji tahu saya akan kami powiedz dois Muhammad bin Anies Muhammad Rifqi Muhammad bin Anies Muhammad bin Anies Muhammad bin Anies Muhammad bin Anies Al-Fatihah 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.